nah ujuk ujuk si milikiti di bawanan mak 7 nah ini apa ini ya guys kok ini kepala kepala ini guys warna ini iju iju wow bikin selera si milikiti itu membludak ya guys ah enak banget ini sego teko jepang gak ya guys sego apa ya pokoknya sego kepala ya atau sego onigiri ya wah enak banget si milikiti mau 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 nah gimana caranya membuat seperti ini yuk kita saksikan aja kegiatan mak 7 ya guys tapi dengan cara tekan like komen dan subscribe guys dukung terus ya guys ini pokoknya endulita ini cocok untuk bekal anak sekolah ya guys gak usah lama lama langsung aja si milikiti kita mau menerjang mak 7 ya guys ya guys yuk halo assalamualaikum salam subuh tempat mak 7 udah subuh ya teman-teman tapi belum Allah akbar ya kisaran jam 4 lewat ini di tempat mak 7 nah di video kali ini mak 7 itu akan membuat bekal untuk anak-anak bahannya simple tapi yang membutuhkan harga yang masih terjangkau ya teman-teman nah disini mak 7 akan membuat nasi dari Jepang ya ala-ala Jepang gitu ya namanya onigiri nah bahan-bahan yang diperlukan adalah disini pastinya itu ada nasi terus ada telur telurnya ini nanti kita akan dadar ya teman-teman atau diceplok juga boleh terus ada ladaku ada kaldu bubuknya disini mak 7 menggunakan cornet ya cornet moe dan disini ada kecap asin dan juga ini ada sambal tabur ya terus juga ada cincangan bawang putih enggak lupa untuk asin-asinnya yaitu garam dan ini ada rumput laut ya teman-teman rumput laut kering ya nah oke mau tahu cara membuatnya yuk ikutin langsung kegiatan mak 7 di subuh ini ya jadi ini menunya juga bisa untuk bekal anak sekolah ya simple dan bahan-bahannya mudah didapat harganya pun terjangkau teman-teman oke kita lanjut ikan bawah ikan cucut yuk kita lanjut nah disini akan mendadar telur terutama itu telurnya harus dibuka dulu ya teman-teman diceplok baru dikeluarkan seperti ini teman-teman kemudian kita beri bumbu biar terasa guri-guri nyoy kita beri merica bubuk secukupnya dan juga kaldu bubuk ya ini rasanya bikin gurih ya teman-teman jadi gak hambar ada rasa gurih-guri nyoy kemudian kita kocok lepas telurnya nah setelah dikocok lepas kita akan menggorengnya teman-teman oke dilanjut aja ya teman-teman karena hari itu sudah akan Allahu Akbar akan subuh dan ini adalah untuk bekal anak sekolah kemudian kita akan memanaskan minyak ya teman-teman untuk menggoreng telur nah kita tuang sedikit aja ini menunya ini simple banget gak bikin ribet ya harganya pun udah didapat kiranya udah panas kocokan telur bisa kita masukkan ya teman-teman kita goreng sampai matang oke kita lebarkan seperti ini teman-teman nah setelah garing kita akan membalik telurnya ya teman-teman kita balik diklekap nah ini bahasanya maks 7 itu membalik itu diklekap oke kita tunggu sampai benar-benar matang ya kiranya udah matang kita angkat dan kita pindah ke piring saji teman-teman habis ini kita mau membuat atau menumis kornet ya teman-teman oke ini kita panaskan dan kita beri minyak dulu ya teman-teman oke kita panaskan minyak bekas telur aja teman-teman lalu kita tumis bawang putih kita tumis sampai wangi bawang putih udah matang udah wangi harum baunya kita masukkan kornet ya teman-teman nah kita memasukkan kornet secukupnya aja kita matangkan kita ublek ublek kita jatikan satu dengan bumbunya bawang putih kita hancur hancur supaya matang merata dan gak lupa kita beri agak gurih-gurih gitu ya teman-teman sedikit garam lalu kita ublek ublek disini sampai benar-benar berubah warna ya teman-teman ini rasanya endulita banget jadi video kali ini Maha Seven akan memberikan bekal untuk anak-anak yaitu nasi kepal nasi kepal dari Jepang ala-ala Maha Seven oke kita tunggu dulu sampai benar-benar matang dan berubah warna nah ini sudah agak matang ya teman-teman ini sudah beberapa menit kemudian oke ini sudah matang sudah berubah warna setelah itu kita matikan apinya oke kita akan menyiapkan menu-menu yang lainnya teman-teman agar mempermudah cara penyajiannya dan terus ikuti kegiatan Maha Seven hari ini nah teman-teman ini sudah siap semuanya sekarang kita akan mengepal-ngepal nasi kepalnya ya teman-teman gak lupa disini Maha Seven akan menggunakan sarung tangan plastik ya agar tetap diginis dan juga nasinya itu gak lengket di tangan seperti itu teman-teman ini cocok banget untuk bekal anak sekolah jadi hari ini bekal anak sekolah ala-ala Maha Seven yaitu nasi kepal Jepang atau onigiri pastinya rasanya endol banget ya teman-teman semoga disukai oleh anak-anak nah ini nasi sudah kita siapkan dan akan kita campur dengan kecap asin teman-teman biar ada rasanya gurih-guri enyoy ini kita ublek-ublek kita ratakan kecap asinnya sampai benar-benar merata ya ini rasanya pastinya asin ya teman-teman tapi asinnya itu asin-asin gurih gitu ya wena tenan endolita oke ini sampai merata kemudian kita masukkan nori tabur atau rumput laut tabur ya teman-teman boh oponi namanya yang penting gitulah ya teman-teman nah seperti ini setelah itu kita ublek-ublek kita ratakan sampai benar-benar rata jangan lupa diicip-icip rasa ya teman-teman tapi pastinya endolita banget ya nah disini mak sepan udah membuka lembaran rumput taut ya teman-teman supaya ini gak mudah pecah kita bisa menjelupkan ke air sedikit terus tentunya untuk airnya air matang ya teman-teman agar sedikit layu oke kita akan menjelupkan nah setelah itu kita akan mencetak-cetak sesuai dengan keinginan teman-teman tidak tidak lupa beri isian untuk cornet oke oke setelah itu kita kepal-kepal warna sesuai dengan namanya adalah nasi kepal jadi harus dikepal-kepal ya teman-teman oke ini seperti ini teman-teman selesai kita letakkan di tempat wadah atau tempat bekal anak-anak oke lakukan sampai habis ya dan ini adalah kepalan yang terakhir ya teman-teman disini maksuman akan memberikan nasi kepal atau nasi ala-ala jepang sebesar 6 pieces oke ini adalah sajian yang terakhir oke setelah itu kita akan memberikan telur nah disini mas even udah memotong-motong untuk telurnya lalu kita akan plating-plating kita akan tutul-tutul kan atau kita masukkan kita rapikan disini ya teman-teman nah untuk mempercantik sajiannya dan ini sangat menggugah selera makan atau selera bekal anak-anak sekolah ya teman-teman ini pokoknya enak banget endulita dan harganya pun terjangkau mudah dibuat gak ribet banget ya teman-teman karena bumbunya cukup dengan bawang putih saja oke seperti ini teman-teman ini penampilan sementara setelah itu yang terakhir kita berikan taburan untuk rumput laut tabur ya sebenarnya disini enaknya pakai wijen ya teman-teman tapi karena gak ada wijen ya uslah seadanya aja yang penting itu rasanya endulita nah seperti ini jadilah makanan ala-ala jepang dari maksevan untuk bekal anak sekolah nah semoga video ini dapat menjadi hiburan dan juga dapat menginspirasi untuk para bunda-bunda yang akan menyediakan menu teristimewanya untuk anak-anak ya untuk bekal sekolah ini rasanya endulita banget ya teman-teman pokoknya insyaallah anak-anak senang dengan penyajian yang unik-unik seperti ini ya teman-teman oke sampai disini dulu kebersamaan dengan maksevan di subuh ini dalam menyediakan menu untuk bekal anak sekolah besok kita jumpa lagi dengan tema yang berbeda insyaallah tetap semangat terus berkarya maju terus mantang pundur terus tetap dan jaga selalu kesehatan kita ya teman-teman oke salam sehat dan susah selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga video ini bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati